Halo Halo jumpa lagi bersama saya atin Aditya channel ya kembali lagi nanti setelah sekian lama saya enggak upload video enggak bikin video karena banyaknya pekerjaan dan beradaptasi di pekerjaan baru guys nah kali ini aku ke ke devil peak letaknya di Yautong atau disebut puncak iblis ya karena disini banyak bangunan-bangunan tua dan bersejarah di masa peninggalan penjajahan waktu itu dan ini saya naik jam 4 sore dan masih panas ya guys jam 4 sore saya naik nih perjalanannya dari Yautong itu enggak ada satu jam ya kalau cepet enggak ada satu jam kalau santai ya satu jam lebih lebih karena nyantai ya tapi perjalanannya cepet kok nah dari MTR Yautong Exit Exit lalu cari Hai eh mall dan kita jalan nyebrang terus kita nanti udah ada ada petunjuknya disitu ke devil peak ya sepertinya udah enggak asing lagi banyak teman-teman yang sudah tahu dan bahkan paham di area sini bahkan ada yang satu atau lima kali empat kali sering datang kesini dalam waktu yang berbeda kalau aku kesini ini cuma mau baru dua kali kesini pertama di tahun 2019 2018 itu eh bukan bukan di 2018 guys sorry saya sangat ngomong 2018 aku kesini dan kedua 2022 kemarin bulan ini dan kita bentar lagi udah sampai kita udah sampai disini guys kita sudah sampai di pintu masuk ke ladevil peak yaitu tempat bersejarah peninggalan kalau bersejarah di masa perang kala itu perang di tahun 2000 berapa 1900 1000 apa ya seribu dan bagian utama dari situs militer di devil peak ini dibangun antara tahun 1900 dan 1914 sisa-sisa benteng dan bateri baterai ya masih terlihat di puncak empat kelompok untuk struktur militer yang tersisa adalah devil peak red boat yang berdiri di puncak pada ketinggian 22 meter dibangun pada tahun 1914 sebuah situs kecil di di 1900 meter baterai yang sudah pada 160 dibangun pada tahun 1898 dengan dua dua senjata 6 inci 1 kemudian digantikan oleh senjata historisnya seperti ini guys Hai batai lebih rendah padalah 81 m dengan senjata aduh 9,2 in senjata dipindahkan pada tahun 1936 ke pahkutl bahkut bahara Patryakapeda Captain Kyler dinamai untuk gubernur Henry Putin yang ditempatkan di sisi utama selama perang dunia dua begitu guys sejarah militernya dan jangan lupa subscribe share like dan so comment ya dari atas ini pemandangannya bagus banget dari atas devil pick dan sebenarnya ada bagian satu lagi yang aku enggak bisa kesana karena udah malem ya ada bagian satu lagi benteng-benteng raksasa peninggalan bersejarah di masa perang kedua Hai di peninggalan Inggris ya peninggalan Inggris suatu saat nanti aku mau ke tempat yang satu masih satu lokasi cuman beda tempat nanti saya mau ke export ke tempat yang satunya lagi ya guys ini masih di yang satunya di puncak dan ada satu lagi yang bagus eh Hai kayak di bawah tanah gitu dan ikutin terus ya guys eh video-video terbaru aku dan maaf sekali lagi saya baru bisa upload bisa bikin video karena saya banyak kerjaan masih adaptasi di tempat baru Oke guys salam jumpa salam bahagia Hai dalam hai 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 aku naiknya dari arah biasa ikh orang iyo berkirang kuburan ikhumburi ini kan anak jalur mudun itu mudulnya Hai mudunnya lampin daigo dan ini cuaca-cuaca dan suasana di saat ini jam berapa ya jam 7 malam ini jam 6.30 saat itu jam 6.30 saya dan temen aku masih di atas hai hai ini cuaca dan suasana di malam hari di atas bukit yang namanya Bukit Puncak Iblis ya yang dinamakan Puncak Iblis karena kemungkinan besar karena di samping sebelah ini ada kuburan gede guys Hai nah nih suasana malam hari di atas bukit Iblis keren ya hai 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 is bagus banget kan dari atas jam 7 malam ini guys bagus banget bagus 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 kan dari atas bisa dilihat nah ini di malam hari ini jalan awal kita berangkat tadi selamat menikmati selamat menikmati